Audio Jungle Kepala Sakas Koordinasi dan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK Kabupaten Dua Andi Purwana mengunjungi 3 rumah makan dan 1 rumah makan di Tanjung Pandan, Belitung Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober tahun 2022 Didampingi jajaran dan perwakilan sekretaris daerah Setelah Kabupaten Belitung, Emset, Hendra Caya, dan Bang Sumselbabel Pihaknya mengecek apakah pajak tersebut layak sebagai langkah optimalisasi perpajakan daerah Andi menjelaskan alat perekam pajak, kotak penyadapan sudah dipasang di beberapa hotel dan restoran sebelumnya Alat ini dipasang untuk mencatat transaksi sehingga Anda dapat melihat penerapan pajak dan catatan transaksi Pagi ini kita review hasil pajak restoran dan hotel dengan BPPRD Pajak daerah dan tata usaha Kami ingin melihat apakah ada masalah dengan alat perekam yang dipasang Alhamdulillah berjalan lancar ujarnya Poin lainnya, KPK menilai penerimaan pajak tidak ideal dan ada beberapa restoran yang belum memasang arsip pajak Kami sepakat memasang arsip pajak bulan ini, tambahnya Tidak semua restoran memiliki catatan pajak yang terpasang Saat ini baru ada 49 alat perekam yang aktif di Kabupaten Belitung Menurut standar yang ditetapkan oleh BPPRD di Kabupaten Belitung Alat pencatatan pajak hanya digunakan di beberapa restoran dan hotel Termasuk melihat potensi penerimaan pajak yang sangat besar Andi mengatakan penggunaan alat pencatatan pajak atau kotak penyadap sangat akurat Mudah-mudahan sulit untuk dimanipulasi, tapi secanggih apapun manipulasinya Tapi pada dasarnya pajak ini merupakan kewajiban semua wajib pajak Pajak ini bersifat wajib dan memaksa wajib pajak untuk mencatat pajaknya Agar membayar pajaknya sebagaimana mestinya, ujarnya Sementara itu, sekretaris daerah Kabupaten Belitung MZ Hendra Caya mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menambah alat rekam pajak sesuai potensi pajak Katanya 49 alat aktif Sampai Desember 2022 ditargetkan ada penambahan 25 alat lagi yang akan terpasang Termasuk pada 2023 mendatang, tapping box akan dipasang lebih banyak Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Ia menilai, pemangsaan alat tersebut efektif dalam optimalisasi pajak Peningkatan, pajak bisa 10 kali lipat karena sudah dipasang alat Bukan karena ada permainan, karena sebelumnya belum optimal Kalau pakai alat itu tercatat semua, katanya Dari Tanjung Pandan Belitung Redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan